Aktivis yang mewakili Akademisi Rokki Gerung Egi Sudjana hadir dalam sidang perdana gugatan perdata terhadap Akademisi Rokki Gerung terkait hinaan pada Presiden Jokowi Dodo digelar di PNJaksel pada Selasa, 13 Agustus 2023. Egi menyebut bahwa pengugat Rokki Gerung hanya penjilat yang seolah membela dan memuji Presiden Jokowi Dodo. Padahal sedianya, Presiden Jokowi juga menganggap gugatan dari Presiden Jokowi. Egi menilai, langkah yang diambil pengugat hanya ajang untuk mencari ketenaran atas nama Rokki Gerung. Untuk itu, pihaknya akan mengajukan gugatan intervensi karena merasa gugatan yang dilayangkan pada Rokki Gerung tak benar. Gugatan perdata itu dilayangkan seseorang atas nama David Tobing atas tindakan melawan hukum. Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini, tak dihadiri oleh Rokki Gerung lantaran tiga kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Rokki Gerung. Untuk itu, sidang ditunda pada pekan depan yakni pada 7 September 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.